Atau secara frekuensi rasa, ini lebih, lebih kalau aku bilang sih lebih deep di seorang V daripada seorang Kai. Jenny ini ya, dia itu di luar itu terlihat bahwa kayak cungwe, kayak nggak, apa ya, nggak memperhatikan, tetapi di luar itu dia sangat bucin. Gimana sih kalau aku yang menjadi satu-satunya, yang menjadi pusat perhatian seorang V? Hai, ketemu lagi dengan aku Enda Heavenly di Kode Celebrity. Disinilah tempat kita akan mengupas, tuntas kode-kode kehidupan dari selebriti idola kalian. Nah, siapa nih yang menjadi seorang K-pop? Pasti nunggu-nunggu banget berita idola kalian satu ini. Siapa dia? Dia adalah Jenny Blackpink. Yeay, aku juga sangat excited banget sih mau menganalisa dari tanggal lahir seorang Jenny. Nah, Jenny ini lahir di tanggal 16 Januari 1996. Selain memang cantik, aduh bodinya juga bagus banget. Kemudian suaranya juga nggak usah diragukan lagi. Tetapi yang mungkin yang paling ditunggu-tunggu sama netizen selama ini adalah di bagian percintaannya. Bagaimana bagian percintaannya? Atau kok ada percintaan seorang Jenny? Aku akan analisa saat ini. Sebelum aku menganalisa tentang percintaan seorang Jenny Blackpink, aku pengen menganalisa karakter atau sifat dari seorang Jenny. Jenny lahir di tanggal 16 Januari 1996. Jenny ini memiliki tanggal lahir yang memang kurang seimbang. Artinya secara emosional, kemudian secara mood itu lumayan swing ya. Jadi tidak stabil. Ini yang membuat kadang-kadang jangankan orang lain dirinya sendiri tuh merasa bahwa aduh kayaknya kok capek banget ya dengan mood swing seperti ini. So, buat kamu-kamu ya yang memang belum pernah merasakan bagaimana rasanya mood swing itu, jangan menjudge seseorang. Atau jangan bete dulu nih. Karena even misalnya seorang Jenny ini dia tidak memiliki masalah apapun, kadang-kadang dia butuh waktu untuk sendiri untuk akhirnya dia bisa menstabilkan emosi atau ketidaknyamanannya dia. Jenny ini tuh sangat sensitif dengan omongan-omongan loh. So, bagi kalian-kalian nih, apalagi netizen-netizen ya, yang memang sering banget menjudge atau memberikan kritikan untuk seorang Jenny, aduh tolong banget dong diatur kata-katanya. Nah, karena seorang Jenny sangat sensitif atau sangat dimasukkan ke hati banget nih kata-kata atau omongan dari orang lain terhadap dirinya. Kalau misalnya kalian merasa bahwa ah cuma omongan begitu doang sih, ngapain sih, terlalu dipikirin, nggak boleh seperti itu. Karena dari kode tanggal lahirnya Jenny, dia nggak bisa yang namanya diberikan kata-kata yang sedikit kasar atau menyentil apalagi kehidupan pribadinya. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu kan tentang percintaan seorang Jenny. Jenny ini termasuk seseorang yang memiliki kode percintaan yang unik di dalam tanggal lahirnya. Unik itu artinya dia memang menyukai orang-orang tuh yang kayak cool, tidak mudah untuk dibaca karakternya, tidak mudah untuk dimengerti. Ini bagi Jenny tuh kayak sebuah challenge gitu ya, makanya dia banyak bersama dengan orang-orang tuh atau pria-pria yang awalnya tidak mudah untuk terbaca dan akhirnya dia memiliki perasaan gitu loh terhadap orang tersebut. Nah, kalau misalnya ditanya nih bagaimana sih seorang Jenny memilih pria ya di dalam relationship-nya dia, ada dua pria yang dinotis oleh netizen yaitu V dan juga Kay. Nah, di sini aku akan menganalisa sebenarnya tuh secara perasaan, secara relationship, manakah yang lebih kuat apakah V atau Kay dengan seorang Jenny Blackpink. V lahir di tanggal 30 Desember 1995, sedangkan Kay lahir di tanggal 14 Januari 1994. Ini menarik banget ya, karena aku tuh selalu menganalisa pasangan itu dari frekuensinya terlebih dahulu. Dari frekuensi antara Jenny ke V atau Jenny ke Kay, ini sama-sama memiliki frekuensi yang pas. Jadi, sama-sama bertemu di frekuensi yang pas. Tetapi, kalau secara rasa atau secara frekuensi rasa, ini lebih, kalau aku bilang sih lebih deep di seorang V daripada seorang Kay. Karena tantangan seorang Jenny terhadap seorang V ini jauh lebih besar. Karena V ini orangnya humble, orangnya friendly banget, yang membuat Jenny tuh kayak, duh kok kamu tuh kayak nice ya sama semua orang. Kamu tuh kayak nice banget sama cewek-cewek di luar sana. Sampai akhirnya dia kayak memiliki challenge, gimana sih kalau aku yang menjadi satu-satunya, yang menjadi pusat perhatian seorang V. Jenny ini ya, dia itu, kalau misalnya di luar itu terlihat bahwa kayak cuek, kayak nggak, apa ya, nggak memperhatikan. Tetapi di luar itu dia sangat bucin. Tetapi bucinnya itu tuh tidak terlalu lama. Karena seorang Jenny ini juga cepat bosan terhadap pasangannya, apalagi sudah menjalin satu relationship. Tipenya memang Jenny seperti itu ya. Jadi ketika dia mau, apa ya, atau dia menyukai seseorang, itu tuh aduh bucinnya banget-banget, terasa cintanya banget. Tetapi begitu mendapatkan, dia cenderung lebih cepat bosan. Ketika ya seorang Jenny itu merasa bahwa, oh, kayaknya aku belum bosan deh ya dengan pasangan aku. Nah, pasangannya yang akhirnya memilih untuk adanya orang ketiga. Jadi di dalam relationship-nya itu, kalau nggak hambar atau bosan, ya hadir orang ketiga. Nah, di antara anggota-anggota Blackpink yang lainnya ya, kalau dianalisa kan Jenny ini termasuk yang memiliki banyak haters. Kenapa seperti itu? Kalau aku analisa di tanggal lahirnya, Jenny ini, dia orang yang sangat ekspresif. Jadi tidak bisa menyembunyikan ekspresif ketika dia merasa tidak nyaman, ketika dia merasa sedih, ataupun merasa, apa ya, merasa senang pun, dia pasti akan menunjukkan gitu loh. Nah, ketika misalnya dia tidak nyaman, padahal dia ketidaknyamanannya itu bukan karena ini ya, fans-fansnya ya, tetapi misalnya dia tidak nyaman karena dia capek, atau misalnya ada permasalahan intern di dalam manajemennya, tetapi itu dia ekspresikan di setiap, atau ketika bertemu dengan fans-fansnya. Ini yang suka banget orang itu salah paham dengan Jenny. Jadi seorang Jenny ini, dia tidak bisa mengontrol ekspresinya. Ketika misalnya dia itu, atau Jenny ini lagi merasa tidak nyaman ya, baik terhadap dirinya sendiri, mungkin juga intern, apa namanya, manajemen, atau apapun itu ya, itu dia tidak bisa mengontrol ekspresinya ketika dia bertemu dengan fans-fans dari Blackpink sendiri. Jadi banyak banget nih ya, orang-orang yang suka salah paham dengan seorang Jenny. Sebenarnya kalau aku kasihan ya, itu karena dia kan tidak bisa mengungkapkan. Yang dia bisa mengungkapkan adalah dari ekspresi wajahnya, yang sering banget disalah artikan oleh orang lain. Kalau secara karir, Jenny dia memiliki kode kata-kata ya, jadi menyanyi itu kan termasuk mengeluarkan kata-kata. Tetapi kalau aku analisa ya, dia tidak hanya bisa menjadi seorang penyanyi saja, tetapi bisa menjadi seorang penulis lagu. So, nanti kita tunggu ya, hasil karya seorang Jenny ketika dia menuliskan lagu. Pasti banyak ditunggu-tunggu dan banyak pengen didengarkan oleh fans-fans dari Blackpink. Jadi kalau saran dari aku, Jenny ini kan sangat sensitif ya dengan omongan atau kata-kata. Jadi lebih bagus banget ketika dia lebih sering mendengarkan kata-kata afirmasi yang positif di dalam dirinya. Karena kata-kata afirmasi positif ini itu gampang banget untuk masuk ke dalam bawah sadar seorang Jenny. Sehingga ketika dia merasa tidak nyaman, seperti itu ya bukan lagi ekspresi negatif yang dia keluarkan, tapi dia lebih bisa menstabilkan emosinya. Nah, itu hasil analisa aku tentang Jenny Blackpink. Kalau misalnya kalian tertarik lagi ya tentang atau dengan member-member Blackpink yang lainnya, boleh banget kalian komen di bawah ini dan aku akan analisa satu persatu dari anggota Blackpink. So, thank you banget sudah melihat channel ini dan sampai jumpa di next episode. Dan jangan lupa juga ya untuk like, comment, and subscribe channel ini. Oke, sampai ketemu lagi di next episode Kode Celebrity. Tempat di mana kita akan mengupas tuntas kode-kode selebrity idola kalian. Sampai jumpa, bye-bye. Sub indo by broth3rmax